Intro Kalau di Indonesia ada martabak, di Malaysia ada apom balik foodies Sama-sama lazis dan sama-sama manis kayak kamu Nah kalau bedanya apa tuh Del? Cuslah langsung kita kepoin aja yuk Apom balik di pasar malam sungai arah Kota Penang, Malaysia Foodies Saya selalu bilang kalau Kota Penang ini surga kulinernya negara Malaysia, Foodies Nah kebeneran malam ini saya lagi ada di pasar malam sungai arah, Foodies Ada salah satu tempat kuliner yang rame banget, Foodies Tadi saya ngeliatnya kayak martabak, tapi orang Malaysia bilangnya apom balik Duh meni menggiurkan dan menggoda banget gak sih, Foodies, apom baliknya Wih kayaknya indolita bambang nih Liat aja tuh yang beli gak habis-habis, laris manis tanjung kimpul Dagangan laris duitnya kumpul, asik Nah Foodies, kalau dilihat nih ya, cetakannya aja kayak martabak, bener gak sih Budies? Bang, ini namanya apa bang? Apom balik Apom balik, kenapa namanya apom balik? Kenapa namanya apom balik? Sebab dia terbalik kan Ada dalam, macam dalam Dia macam mana? Kalau Indonesia panggil mutabak Kalau masalah panggil pankek Kalau Melayu panggil apom balik Apom balik, apom balik Jadi Foodies, di Pulau Penang ini setiap hari selalu ada yang namanya night market atau pasar malam Tapi bergantian gitu, hari ini disini, kemudian besok disana Nah kalau hari Jumat malam Sabtu, adanya di Sungai Area Foodies Biasanya pasar malam Sungai Area ini mulai buka dari jam 5 sore Semakin malam, suasana semakin ramai dan meriah kayak begini Asik banget kan? Nah Budies, ini yang paling spesial Oke Liatin deh Liatin deh Ini antara martabak manis Lagi 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 Sama martabak telur Jadi satu, oke Wuh, panas Budies Ditutup dulu biar telurnya mengembang Oke Berapa menit nih Bang? 2-3 menit ya 2-3 menit Langsung jadi langsung sikat Eh by the way, si apom balik ini nih Foodies sebenarnya sama persis kayak martabak manisnya Indonesia Dari bahan-bahannya, proses serta pengolahannya, bahkan toppingnya juga sama Foodies Ini Tuh liatkan ini Krimi banget keliatan dari kejunya Foodies Asli ini wangi-wangi Melayang maafin Hmm Ahli Budies Bayangin Telur Dicampur sama keju Ini krimi Manis Buri Asli enak banget Ini foodies yang unik dan berbeda Apom balik telur keju Nah bingung gak tuh Martabak manis tapi isinya telur Jadi martabak apa dong nih? Martabak manis apa martabak telur ya? Beneran kayak martabak, cuman memang bentukannya Dia sedang gitu, gak gede, gak kecil Sebenernya ada yang gedenya Cuman memang saya sengaja pilihan kecil karena kerucanya terbatas Ukuran apom balik itu kayak martabak nanggung gitu ya Foodies Besar enggak, mini juga enggak Martabak sedang kali yes Ada juga si Foodies yang ukuran besar Tapi yang paling laris manis ya si Apom balik yang kecil ini nih Rasa kejunya gurih banget Rasa telurnya enak banget Gak ada di Indonesia Kalau disini Bisa dibilang nih Budies Martabak manis telur Kalau di Indonesia kan martabak telurnya martabak telur Martabak manisnya martabak manis Kalau disini martabak manis telur Ini kayaknya bisa jadi referensi buat usaha nih Budies Satu apom balik ini harganya cuman satu ringgit atau setara dengan 3.500 aja Receh kan Budies? So kamu tinggal pilih aja ya mau topping apa Coklat, keju, kacang, selai coklat hazelnut Atau gula merah dan telur yang gak ada di Indonesia Sok silahkan Ini ronde kedua Gak deh Nutellanya, coklatnya lumer banget Ini sebenernya untuk ukurannya sama ya Budies ya Dia tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal Tapi ini lebih mirip martabak kalau menurut saya Apom balik Arpan ini udah 10 tahun lebih jualan Budies Yang sekarang jualan nih KPC generasi keduanya anak dari Paci Arpan Untuk telanya Enak banget Tadi isiannya kan telanya banyak banget kayak sedikit ya Untuk adonanya nih Dia lebih kriuk, lebih gurih dibanding tadi yang telur Karena mungkin tadi yang telur tuh masih basah sama telurnya ya Kalau yang ini Karena memang dia isinya cuma coklat Jadi bener-bener adonanya nih Gurih banget, kriuk banget Selain di pasar malam sungai Ahra Arpan Apom balik juga buka di semua pasar malam yang ada di kota Penang Budies Keren kan? Ada dimana-mana gitu loh Kayak kenangan sama dia Atau kalau kamu mau lebih tenang dan gak crowded kayak begini Kamu bisa datang di kedai utamanya ya Di Lebuh Nipah 7 di Kampung Seberang Raya Bayan Lepas, Pulau Penang, Malaysia Mungkin kalau kayak saya yang suka makan Bisa makan 5 porsi sih Karena ini gak terlalu gede Dan tidak terlalu tebal ukurannya Jadi minimal orang yang tidak suka makan itu palingan minimal makannya 2 Tapi kalau saya 5 porsi sih Fiksi foodies, kalau mau cobain Apom balik jangan lupa yang varian telur keju ya Rasanya tuh kayak apotek tutup, gak ada obat Last is abis Nah pokoknya Budies tetap saksikan makan receh Karena hanya dimakan receh Menunya receh Harganya receh Tapi rasanya Sudah receh Terima kasih Selamat menikmati